PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 12 kantong jenazah berisi body part korban kebakaran tiba di Ruang Forensik Rumah Sakit Polri, Kemadjati, Jakarta Timur. 12 kantong jenazah korban kebakaran dimasukkan ke dalam ruang instalansi forensik. Tim untuk melakukan pemeriksaan PDI, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim tentang forensik, DNA forensik, kundutu lupi forensik, psikologi forensik, dan tim anggotor. Sebelumnya pabrik pengolahan minyak goreng terbakar hebat di Jalan Kaliabang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kebakaran api membuat warga sekitar panik, khawatir menjalar ke pemukiman warga. Apalagi sejumlah dodakan sempat terjadi saat api melada pabrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam pabrik juga membuat api jamat menjalar kebangunan lainnya. Akibat kebakaran ini, lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Bungur pun sempat macet panjang. Pertugas membadam kebakaran dari Kota Bekasi berjibaku membadamkan api. Pertugas pun menyiagakan ambulans untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Akibat kebakaran, sembilan karyawan ditemukan tewas terbakar, sementara tiga lainnya luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit. Sembilan karyawan ditemukan dengan kondisi mengeraskan dengan tersisa tulang belulang. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. 23 unit mobil pembadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun hingga petang kemarin, api belum bisa dipadamkan. Tim Liputan Anyus melaporkan.